Ada teman seprofesi saya yang juga oknum pengacara. Sehari-hari mulutnya sangat manis dan sering mengucapkan kata-kata yang bersifat agama. Bahkan mengaku sudah banyak jabung aja di sorga. Akan tetapi, dia sudah tiga kali cerai. Dia sudah tiga kali cerai. Nikah, cerai. Nikah, cerai. Nikah lagi baru-baru ini cerai lagi. Bayangkan kalau tiga kali cerai, artinya apa? Sebelum cerai kan pasti berantem berbulan-bulan, bertahun-tahun. Berarti kalau tiga kali cerai, berarti selama bertahun-tahun rumahnya itu berantem lulu. Pertanyaannya, apa kewenangan pimpinan gereja protestan? Apa kewenangan pimpinan gereja protestan kalau ada umatnya yang cerai melulu? Kalau saya baru satu istri. Sampai saat ini. Oke? Mohon petunjuk dari pimpinan gereja protestan. Mohon petunjuk dari pimpinan gereja protestan. Sampai jumpa. 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 Amin. Sampai jumpa. 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 Saya bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah Utusan Allah Mujarrad hikmatan Biha amtarat filkha Fi qayni semauhu Biha amtarat filkha Fi qayni semauhu